Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba'du. Ini ciri khas channel saya, membahas sesuatu dengan adil, imbang, minimal menurut saya gitu. Dan juga dalam, artinya bukan hanya kita bicara begini-begitu, tapi tidak jelas. Nah, saya sering melihat ada postingan yang mengatakan bahwasannya, kitab Abnaul Imam itu, yang menyebut nama Abdullah itu sudah ditambah-tambah. Sudah bukan karya Ibnu Toba-Toba. Tolong perhatikan, saya tidak lagi mengkaitkan ini untuk sementara dengan kasus Abdullah apakah Obaidillah apa bukan. Tapi kita bicara kejujuran di dalam mengupas isi kitab. Ketika mempersoalkan Abdullah atau Obaidillah, fokus utamanya pembuktian. Maka, kalau kita mau terjun bicara masalah itu, konsisten. Jangan asal bicara tanpa ada bukti. Kalau tidak ada buktinya, kita diam. Termasuk mengatakan nama Abdullah dalam kitab Abnaul Imam adalah bukan tulisan dari penulis kitabnya, yaitu Ibnu Toba-Toba. Tapi tambahan dari muhakiknya. Itu tidak ada buktinya. Tidak akan pernah bisa dibuktikan. Mari saya buktikan bahwasannya, orang yang mengatakan begitu, yang mengatakan Abdullah dimasukkan ke dalam kitabnya Ibnu Toba-Toba ini adalah tambahan Ibnu Sodako, yaitu abad ke-12, saya pastikan tidak akan pernah punya argumentasi. Kenapa? Karena saya tahu dari mana dia berkata begitu, yaitu ngambil dari Mokoddimah di kitab ini. Tapi diambil suka-suka, tidak dibaca secara utuh. Itu tidak jujur cara mengupas keilmuan namanya. Itu namanya bitrut dalil. Kamu ambil dalil yang cocok, yang kamu tidak cocok kamu buang. Tidak bisa begitu curang ya. Sekarang perhatikan itu ada versi manuskrip yang tulisan logo A atau logo B. Yang logo A itu adalah yang versi aslinya. Tamahadal kitab wa'amla'ahu Ibnu Toba-Toba. Jadi kitab itu ditulis oleh muridnya Ibnu Toba-Toba berdasarkan imla atau dikti dari Ibnu Toba-Toba. Kemudian di B itu disalin ulang oleh Ibnu As-Sodakoh. Jadi kitab ini manuskripnya sama-sama ada. Ada yang versi aslinya, ada yang versi salinannya. Kalau kamu memang mau ngegas Abdullah itu tidak pernah ditulis oleh Ibnu Toba-Toba, kamu sajikan dong manuskripnya Ibnu Toba-Toba. Kalau tidak, jangan ngegas itu adalah tambahan dari Ibnu As-Sodakoh. Tapi pakai pisau analisa yang lain. Bagaimana cara menganalisanya? Perhatikan berikut ya. Ini adalah Mokoddimah atau pengantar yang disampaikan oleh Habib Jamalulail. Mengomentari tentang isi kitab ini. Dan disinilah kita bisa tahu bahwa dalam kitab ini ada penambahan-penambahan yang dilakukan oleh Ibnu As-Sodakoh. Tapi perhatikan poinnya. Ini sudah pernah saya baca sebelumnya ya. Lama intasahoh hadihil maktutota. Ketika sudah Ibnu As-Sodakoh itu menyalin ulang maktutot ini. Perhatikan poinnya. Jadi dari kitab ini kelihatan sekali Ibnu Sodakoh itu memberikan tambahan. Kenapa begitu? Karena ada nama-nama yang nama-nama itu adalah orang-orang yang hidupnya setelah Ibnu Toba-Toba wafat. Itu alasan pertama. Kenapa disebut ada tambahan. Artinya memang sudah tidak bisa dipungkiri. Memang ada tambahan. Kalau analisanya adalah berhujat ini ada tambahan dengan adanya nama-nama yang setelah masa hidupnya Ibnu Toba-Toba. Bagaimana dengan Abdullah? Abdullah itu hidupnya bukan setelah masa Ibnu Toba-Toba. Berarti tidak termasuk kepada yang ditambahkan. Kalau kamu meyakini tambahan itu dibuktikan dengan adanya nama-nama yang orangnya belum lahir tapi sudah tertulis dalam kitab ini. Oleh penulisnya. Sementara Abdullah tidak termasuk kepada orang yang belum lahir ketika penulis ini hidup. Itu Pak ya itu. Kita jujur namanya ya. Kalau tidak salah itu Abdullah atau Obaidillah atau Abdullah itu dengan Ibnu Toba-Toba ini masih satu generasi. Artinya bukan termasuk seseorang yang terbukti secara pasti tidak ditulis oleh Ibnu Toba-Toba. Ini namanya kita jujur membaca kitab. Kemudian bukti yang kedua. Bahwasannya sangat lemah bahkan. Tidak punya argumentasi kalau Abdullah itu bukan tulisan Ibnu Toba-Toba. Tapi tulisan Ibnu Sodokoh. Apa bukti yang kedua? Perhatikan setelah menjelaskan kapan Abdul Mu'ambar itu wafat ya. Dan juga sangat nampak sekali di sini dalam kitab ini ada maklumat-maklumat informasi-informasi. Di mana informasi-informasi itu diambil dari kitabnya Ibnu Ambah. Nah Ibnu Ambah itu Pak abadnya jauh setelah Ibnu Toba-Toba. Jadi tidak mungkin tuh itu tulisannya Ibnu Toba-Toba. Kok ada? Orang sudah meninggal menulis di kitabnya tulisan-tulisan yang diambil dari kitab yang hidup ditulis oleh ulama yang hidup jauh setelahnya gitu ya. Ya itu ya. Dan faktanya Ibnu Ambah tidak pernah menulis nama Abdullah. Begitu Pak ya. Begitu. Jadi dari dua analisa. Baik dari mana Ibnu Sodokoh meng-input tambahan-tambahan. Yaitu dari Ibnu Ambah. Ibnu Ambah tidak menyebut nama Abdullah. Berarti tidak termasuk. Artinya lemah. Kalau kita bilang Ibnu Sodokoh menambahkan nama Abdullah. Yang kedua yang tadi. Abdullah masih sejaman dengan Ibnu Toba-Toba. Atau bisa jadi sebelumnya. Bukan orang yang hidup setelahnya. Jadi dari dua alasan ini tidak bisa kita memastikan Abdullah bukan tulisan Ibnu Toba-Toba. Ini namanya jujur bicara ilmu Pak ya. Kamu cek coba kitab Ibnu Ambah itu. Kitab Al-Omdah kalau tidak salah itu. Itu kalau enggak abad ke-7 abad ke-8. Ini Ibnu Toba-Toba abad ke-5. Jadi tidak mungkin Ibnu Toba-Toba menulis dalam kitabnya tulisan yang diambil dari Ibnu Ambah. Berarti itu tambahannya Ibnu Sodokoh. Tapi Ibnu Ambah tidak menyebut. Tidak pernah menyebut nama Abdullah. Ibnu Ambah itu hanya menyebut nama anaknya Ahmad satu orang. Yaitu Muhammad. Tidak berkomentar tentang putra Ahmad yang lain. Itu Anda baca dalam Al-Omdah. Jadi begitu Pak ya. Begitu itu namanya kita jujur di dalam mengupas keilmuan. Kamu mau pastikan oh ini bukan tulisan Ibnu Toba-Toba. Saya tanya apa buktinya? Loh kan disitu kata pengantarannya kitab ini ditambah-tambah. Apa yang dia nambahkan? Nama-nama yang setelah masa penulisnya. Abdullah masuk enggak setelah masa penulisnya? Enggak masuk. Terus dari mana penulisnya Ibnu Sodokoh itu meng-input tambahan-tambahan? Dari kitab Ibnu Ambah. Dalam Ibnu Ambah ada Abdullah enggak? Enggak adalah. Kamu berhujah dengan sesuatu yang tidak berkaitan namanya. Itu namanya kita cerdas secara mengulas kitab. Sekarang mari perhatikan ya. Apa bedanya Abdullah dan Ubaidillah dalam kitab ini? Perhatikan ini adalah bagian terakhir-terakhir. 167 atau halaman 177 atau berapa gitu. Pokoknya hampir di penutup kitab ini ya. Dikru waladi as-sayid Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi. Ini bicara tentang anak-anaknya Isa. Berarti salah satunya termasuk adalah Ahmad al-Muhajir. Nah ketika menyebut Ahmad al-Muhajir. Di kitab ini ada tulisannya walahu arba'atu awlatin. Ahmad itu punya empat anak. Lalu disebut di situ yang pertama Muhammad bin Ahmad. Dan nama ini yang selalu disebut. Al-Ubaidili dalam tahdhibul ansab. Terus As-Sajara Al-Mubarokah. Terus Ibnu Toba-Toba. Terus Al-Majiddi. Terus pokoknya kitab-kitab menyebut ini. Dan sepertinya memang cuma ini satu saja yang disebut. As-Sajara Al-Mubarokah saja yang kitab tua yang menyebut tiga ya. Yang lain itu rata-rata menyebut satu saja yaitu Ahmad. Jadi cuma membaca satu jalur. Kemudian di sini. Wa Abdullah bin Ahmad menyebut nama Abdullah. Jadi ingat. Nama Abdullah itu secara teks. Kalau kita mau disiplin memahami. Itu termasuk ke dalam badan teks kitabnya. Kemudian di situ juga disebut ada nama Hussein. Ada nama Ali. Jadi empat. Putranya Ahmad al-Muhajir. Cucunya dari Isa. Begitu ya. Dari jalur Ahmad. Kemudian perhatikan di bagian sebelah itu. Yang bagan atau bentuk diagram itu ya. Di situ ada nama Ahmad. Ada empat jalur putranya. Yang pertama Ali. Abdullah. Kemudian Hussein. Kemudian Muhammad. Berarti dari teks dikonversi menjadi bagan. Menjadi skema. Perhatikan di bawah Abdullah itu. Ada titik-titik-titik. Oh berarti kalau ini jelas catatan kaki. Tidak mungkin tulisan dari Ibnu Toba-Toba. Namanya juga catatan kaki. Kata keterangan. Bahwa Abdullah itu. Ma'rufnya atau dikenalnya Obaidillah. Jadi jelas kalau Ibnu Toba-Toba tidak pernah menyebut nama Obaidillah. Kalau nama Abdullah. Kalau dengan pisau analisa seperti yang saya sebutkan. Ya lebih memungkinkan menyebut nama Abdullah. Kenapa? Karena kalau mau digolongkan kepada nama yang ditambahkan oleh Ibnu Sodako. Ibnu Sodako itu tidak masuk dalam dua alasan. Yang pertama. Yang ditambahkan oleh Ibnu Sodako adalah nama-nama yang hidupnya setelah masa Ibnu Toba-Toba. Yang kedua. Sumber utama Ibnu As-Sodako mengambil tambahan-tambahan itu adalah maklumat-maklumat dari kitabnya Ibnu Ambah. Dalam kitabnya Ibnu Ambah tidak ada nama Abdullah. Allahumma dina hadas abil. Ya kita ribut-ribut bicara masalah ini. Saya tidak pernah ribut bicara masalah nasab. Tapi saya ribut suka kalau bicara mendalami bagaimana kitab itu ditulis. Bagaimana kitab itu kita fahamkan. Karena selama ini kan kita. Ini jujur saja ya. Kalau mendengarkan kajian apa gitu kan. Informasi yang sudah mateng-mateng gitu. Solat lima waktu begini-begini begitu jadi enak gitu ya. Sangat jarang sekali. Mungkin bukan jarang ya. Sangat jarang saya temukan ada orang yang mencoba menyajikan bagaimana ilmu itu dibangun dari mulai dasarnya seperti apa. Cara pengajiannya atau pembahasannya. Ya walaupun saya masih jauh dari sempurna. Setidaknya ini warna baru cara kita memahami informasi kalau berkaitan dengan kitab. Jadi ya lebih detail lah. Speknya lebih detail kemana arahnya lebih detail. Daripada kita hanya mendengar informasi-informasi yang sudah matang. Ya pilihan kamu suka yang seperti ini silahkan. Tidak suka ya tidak apa-apa. Sesederhana itu sebetulnya. Ada bahasa saya itu sebetulnya. Kalau kamu suka ya cukur. Kalau tidak suka ya kebalikan. Cukur apa ya? Paling kan gondrong. Itu saja ya. Allahumma adina. Dasar.